Pemirsa ribuan rumah yang berdiri di Bantaran Kali Apuran di Kelurahan Kapu, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat di Gusur untuk normalisasi Kali. Warga yang terkena Gusur akan dipindah ke Rusun dan Mogot. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama Riyad Nur Hidayat. Ya Riyad, apakah semua warga yang rumahnya di Gusur hari ini akan mendapat penggantian di rumah Susun dan Mogot? Ya Tasya, berdasarkan wawancara saya dengan beberapa warga yang rumahnya dibongkar tadi pagi, ternyata tidak semua atau belum semuanya warga yang dibongkar dari RW 7 dan RW 10 di Kelurahan Kapu, Kecamatan Cengkareng ini belum mendapatkan semuanya rusun awa yang dijanjikan di Dan Mogot. Bahkan sebagian dari mereka akhirnya sekarang terpaksa harus tinggal di rumah tetangganya dan juga mereka sebagian juga ada yang tinggal ditampung di Rumuh, Rusunawa dan Mogot. Tetapi belum mendapatkan kunci. Karena menurut mereka, kenapa alasan mereka tidak mendapatkan kunci? Karena keterlambatan data yang masuk di daerah Rusunawa tersebut. Dan tadi pagi baru saja sekitar 1.500 rumah di jalan Tubago Sangke ini dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta dengan rencana akan diadakan jalan inspeksi sepanjang 2 km menuju dari arah Tubago Sangke menuju Jakarta Drain. Dan rencananya juga akan diadakan pengerukan kali yang ada di sini karena mereka menganggap atau Pemprov DKI Jakarta menganggap bahwa bantaran sungai ini sering menyebabkan kebanjiran dan diharapkan dengan adanya normalisasi ini, kali yang ada di Kali Apura ini dapat kembali normal. Dan warga tadi, menurut wawancara saya dengan warga, tidak ada perlawanan sama sekali yang dilakukan oleh warga karena warga sadar betul bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta lebih baik dari sebelumnya. Dan Pemprov juga mengerakkan sebanyak 3.000 personil untuk bisa mengamankan pemborokan rumah pada tadi pagi. Tasya Ya, Riat, bagi warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dan bangunan apakah kemudian mereka akan mendapat penggantian juga di Rusun dan Mogot? Ya, Tasya, berdasarkan tadi wawancara saya juga dengan beberapa warga ternyata Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan bagi warga yang ingin pindah atau direlokasi ke rumah Rusun dan Mogot ternyata harus memiliki KTP yang berdomisili di DKI Jakarta dan harus RW10 dan RW7. Jadi, bagi mereka yang tidak mempunyai KTP yang jelas domisilinya, maka belum mempunyai kejelasan juga akan tinggal di mana. Dan baru saja saya tadi diskusi dengan beberapa warga, mereka sampai saat ini hanya tinggal di rumah tetangganya saja dan meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera memperjelas karena belum ada jawaban yang pasti kapan mereka akan mendapatkan Rusun tersebut, baik satu minggu atau dua minggu ke depan. Tetapi, mereka berani tinggal di Aula Rusun dan Mogot karena sudah mendapatkan kepastian bahwa semua warga yang tinggal di DKI Jakarta atau yang mempunyai KTP DKI Jakarta yang ada di RW7 dan RW10 ini pasti mendapatkan Rusun awa. Hanya Pemprov meminta kepada warga yang tinggal di sini untuk bersabar. Karena kejelasan atau kepastian mendapatkan Rusun awa itu sudah dijamin oleh Pemprov DKI Jakarta. Tasya. Baik, Riat Nur Hidayat melaporkan langsung dari Cengkareng, Jakarta-Tara.